di video kali ini saya mau share cara install custom room dan gapps di android dan cara pasang magisk dan ini lengkap step by step, lanjut ke video ok bro buat bahan yang dibutuhkan adalah custom room, gapps atau google play selanjutnya magisk itu opsional, custom kernel opsional dan backup TWRP itu yang paling penting nah disini saya masih ada di room custom yaitu room rr android 9, sebenarnya yang namanya flash custom room atau misalkan kalian mau pindah ke custom room lain mau posisi hp kalian di room bawaan, room stock atau sudah posisi di custom room, sebenarnya cara flash nya sama saja tidak ada bedanya yaitu nge-flash lewat TWRP dan bahan yang dibutuhkannya juga tidak jauh berbeda cuma perbedaannya dari versi atau nama custom room yang mau kalian flash pertama-tama kalian masuk dulu ke TWRP kemudian kalian backup data, fungsinya adalah biar hp nya tidak bolob biar kalian kalau misalkan pakai custom room itu tidak cocok, kalian bisa pindah lagi ke room yang hasil backup itu dan kalian tidak perlu setting ulang kalau misalkan kalian restore room yang sudah di backup disini yang kalian backup yang ada memorinya, kalau misalkan yang kosong seperti ini kalian tidak perlu backup soalnya itu tidak ada isinya, jadi kalian backup yang ada memorinya saja nah disini ada pemilihan backup, mau di backup di internal atau di SD card nah kebetulan disini internal saya lebih besar, jadi saya backup di internal tapi misalkan kalau kalian punya SD card dengan kapasitas memori yang besar, kalian bisa lewat SD card disini total backup nya sekitar 12GB setengah hasil backup room yang sebelumnya itu sudah berikut aplikasi dan sudah berikut semua data-data dan termasuk modul magisk karena disini backup nya lumayan lama, jadi saya skip sekitar kurang lebih setengah jam kalau misalkan buat backup data sekitar 12,5GB nah disini sudah hampir selesai hasil backup dari room RR jadi kalian tidak perlu setting ulang lagi ya kalau misalkan sudah di backup seperti ini dan kita lanjut lagi ke step berikutnya disini kita kembali kita kembali lagi dan kita cek hasil restore nya nah disini ada folder ini satu folder hasil backup yang tadi nah kemudian kita pergi ke bagian wipe nah disini kita klik advanced wipe nah disini kan ada dalvik, cache, data, dan system kalian checklist ke 4 folder itu kalau misalkan kalian mau flash room tapi ada beberapa custom room juga yang meminta folder vendor nya dihapus tapi yang paling penting ini hanya 4 ini saja oke dan selanjutnya kita geser ke kanan dan akan mulai menghapus nah buat kalian yang mengalami tulisan merah seperti ini itu artinya gagal kalian bisa mengganti TWRP atau kalian bisa cek custom room nya korup atau normal disini saya coba install TWRP yang lebih tinggi atau versi TWRP yang lebih update lagi kalau misalkan TWRP yang sebelumnya gagal dan kita coba wipe lagi di TWRP yang berbeda kita klik dalvik, data, cache, dan system dan selanjutnya kita geser ke kanan proses penghapusan akan berjalan secara otomatis setelah saya ganti TWRP yang lebih baru ternyata sukses hapus semua data system yang ada di android dan selanjutnya kalian pergi ke mont nah disini yang checklist hanya ada 2 data dan cache kemudian kalian cek list juga sistem, vendor, firmware, dan persis kalau misalkan settingan tidak sesuai yang di video kalian cukup cek list data, cache, sistem, dan vendor nya dan selanjutnya kalian kembali kalian pilih custom room yang sudah kalian install dan usahakan disitu sama kalian dipindah ke memory eksternal kalau misalkan kalian punya jadi biar tidak susah mencari nya disini saya pakai file custom room hapok os versi 2.9 yang artinya masih android 9 dan disini magisk 20.0 dan open gaps arm64 dan overload kernel buat kalian yang mau ganti kernel custom tapi misalkan kalian tidak ganti kernel custom kernel nya tidak perlu dipakai file yang pertama yang mau kita flash adalah custom room nya dan yang perlu kalian ingat ini data-data buat Redmi Note 7 lavender jadi misalkan kalau kalian download dan kalian terapkan di hp lain otomatis hp kalian bakalan break atau botlock jadi ini khusus buat Redmi Note 7 karena ini hanya sebatas tutorial cara plus custom room nah kalau misalkan sudah selesai hp kalian restart kalian bisa masuk ke TWRP lagi ada beberapa hp yang restart sistem otomatis dan ada juga beberapa hp yang masih mentok di TWRP kalau misalkan habis flash custom room sebenarnya ini hal yang normal tergantung settingan dari TWRP nya dan selanjutnya kita flash gaps nya atau google play store jadi isi dari file gaps ini adalah google play service google play store ada juga google play games dan semua layanan tentang gsm dan ini install gap nya udah selesai disini gua masuk lagi ke TWRP soalnya mau install magisk tapi misalkan kalau kalian gak mau hp nya di root atau kalian mau skip bagian magisk kalian bisa langsung nyalakan aja tapi misalkan kalau room kalian pengen langsung udah di root udah dipasang magisk kalian bisa langsung kelas magisk via TWRP nya jadi jangan nunggu hp nya nyala dulu sebenarnya sih gak apa-apa tapi ditimpa juga gak apa-apa kalau misalkan sama magisk kecuali kalau misalkan kalian mau install kernel itu wajib hp nya harus nyala dulu maksudnya biar gak keras oke dan proses instalasi custom room hafok versi 2.9 android 9 dan udah di root ini udah selesai kita tinggal nunggu sampai nyala nah buat kalian yang install custom room atau misalkan mau pindah custom room ke versi lain otomatis hp kalian bakalan kembali ke setelan pabrik atau semua data-data di hp kalian bakalan hilang jadi hp kalian kayak baru lagi makanya kalau misalkan kalian mau pindah room atau install custom room baru itu disarankan kalian pindahin semua data-data yang emang penting ya contohnya aplikasi dari pada kalian harus download lagi di playstore untuk settingan wizard mungkin udah semua orang tau ya disitu memasukkan email dan kalian pilih fitur-fitur yang mau dimatikan atau dinyalakan soalnya gak dari custom room aja kalau misalkan kalian beli hp baru dan kalian keluarin dari dus otomatis pasti semuanya harus disetting dulu wizard nya disini juga udah tersedia setting fingerprint dan pola dan install custom room hoppok 2.9 udah selesai dan semua data-data aplikasi yang sebelumnya udah pada hilang dan disini juga udah terpasang magisk versi 20.0 soalnya kan tadi di TWRP gue sekalian install magisk biar hp nya udah sekalian di root pas udah nyala sisanya kita tinggal setting hp sesuai selera nah disini aplikasi paling pertama yang gue install itu adalah road explore soalnya penting banget kalau misalkan buat gue install aplikasi mentahan atau hapus bloatware yang ada di folder system inilah cara install custom room di semua device dan di semua tipe chipset jadi buat kalian yang masih belum paham dengan tutorial video ini bisa kalian komen di bawah atau kalian DM di instagram oke cukup sekian videonya semoga video ini bermanfaat buat kalian bisa menambah ilmu bisa menambah wawasan dan gak takut lagi sama yang namanya botlob oke sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati